Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai ada sedikit kultum ya kuliah 70 menitnya ini dari seorang lel pakir yang Insyaallah akan memberikan Hai motivasi terutama buat diri pribadi ya mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua Tentunya dalam hal ini mendekati bulan suci Ramadan ada beberapa hal yang harus kita persiapkan baik secara lahir maupun matinya jadi persiapan menjelang bulan puasa itu bukan hanya memikirkan materi bukan hanya memikirkan bekal untuk kita selama berpuasa tapi hati kita harus dibekali juga ya rohanya kita harus dibekali juga dengan ilmu-ilmu karena bulan puasa itu adalah bulan penuh hikmah bulan dimana kita belajar belajar sabar belajar menahan hawa nafsu ya Alhamdulillah Hai tentunya kita harus mempunyai persiapan yang sangat-sangat kuat untuk menghadapi bulan suci hari Ramadan ini terutama persiapan iman kita ya harus banyak godaan Masya Allah banyak cobaan banyak tantangan banyak ajakan yang enggak enggak benar ya kita lagi berpuasa kadang-kadang ada aja yang ngajak istilahnya untuk mengajak batal puasa padahal yang ngajak batal puasa itu saudara kita juga orang Islam juga ya ya karena Hai hatinya hatinya yang istilahnya tidak bisa menahan hawa nafsunya mungkin ya jadi kekuatan iman lah yang akan membawa kita kepada kemenangan Hai tentu saja Hai materi juga perlu kita siapkan dalam menghadapi bulan suci Ramadan ini ya Hai tentunya bekal untuk kita berpuasa agar puasa kita khusus tidak terganggu oleh materi mengejar dunia tapi persiapkanlah selama sebelas bulan kita persiapkan untuk bekal kita di bulan suci Ramadan kita harus berbangga harus berbahagia menyambut bulan suci Ramadan nya Hai karena disitulah ajang untuk kita memperbaiki diri belajar bersabar menahan hawa nafsu dan setelah ramadhan tentunya banyak hikmah yang bisa kita ambil pelajaran dan ilmu-ilmu dari apa yang telah kita dapatkan selama selama bulan Ramadhan Tentunya juga kita harus bersyukur karena di dalam bulan suci Ramadan ada malam Laylatul Qadar harus bersungguh-sungguh untuk mengejarnya demikian mungkin kultum ini dari seorang al-pakir ya semoga bermanfaat karena saya bukan orang pesantren atau santr ya basicnya bukan dari sana apabila ada kekurangan dan salah salah kata mohon dimaklum dan dimaafkan ya semoga Allah memberikan rahmat keselamatan serta keberkahan kepada kita semua Amin ya Allah ya rabbal alamin hadan Allah wa'alaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Amin ya Allah ya rabbal